Seorang remaja perempuan yang baru berusia 16 tahun ditemukan tewas di hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga ia sempat dicekoki narkoba dan menjadi korban pelecehan seksual. Remaja perempuan yang masih berusia 16 tahun ini ditemukan tak bernyawa di sebuah hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tanpa identitas, jenazahnya dibawa ke RSUD Kebayoran Baru. Usia korban diketahui dari teman sebayanya yang ternyata datang bersama korban ke hotel tersebut pada Senin 22 April lalu. Keduanya diduga sempat dicekoki narkoba dan menjadi korban pelecehan seksual oleh sejumlah pria berusia lebih dari 40 tahun. Penyalahgunaan narkotika di dalam hotel tersebut dan diduga juga terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hal ini adalah persetubuhan ataupun pencabulan terhadap anak. Polisi pun telah menangkap dua pria dewasa yang diduga menjadi pelaku. Seorang anak perempuan lain yang menjadi korban kini masih dirawat di rumah sakit. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.